Ketua peraksi VKS ini mempertanyakan, masih minimnya serapan anggaran bidang sumber daya air yang baru mencapai 10 persen. Padahal, tahun anggaran berjalan 2018 sudah memasuki bulan ke-8 dan hanya tersisa waktu 4 bulan lagi. Menurutnya, kendala yang capaian sumber daya air relatif jauh tertinggal ini harus dicari penyebabnya jika dibanding bidang lain yang cukup signifikan dengan angka 30 hingga 40 persen. Dan ini dijadikan warning bagi dinas terkait dalam menghadapi permasalahan ini. 6 bulan berjalan, sehingga ini kita perlu warning. Ini kenapa baru 10 persen, kenapa anggaran di sumber daya air. Masih ada waktu, tapi ini warning aja dulu. Pihak Komisi 3 DPRD Kalso akan terus mengingatkan mitra kerjanya dalam memenuhi pembangunan di Kalimantan Selatan yang telah disampaikan kepala daerah sesuai dalam PC misinya. Mahyuni Banjar TV Pihak Komisi 3 DPRD Kalso